Intro Halo sahabat Afi, kembali lagi selamat datang di Persona, ruang temu para praktisi kesehatan mental Sebuah program yang dihadirkan oleh Adfamilia Indonesia TV Yang mau mengajak sahabat Afi semua untuk mengenal lebih dekat dan lebih jauh nih ya Tentang figur-figur yang ada dari tim Afi Mereka adalah para praktisi kesehatan mental tentunya Yang akan kita berjumpai, akan kita ajak ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang setiap bulannya Di hari Jumat Minggu keempat dan akan tayang setiap jam 7 malam di Youtube channel Adfamilia Indonesia TV Nah tidak hanya kita akan mengenal dan melihat mereka dari sisi profesional Tapi kita juga mau menilik perjalanan kehidupan mereka yang membawa mereka sampai ke titik ini di hari ini Yaitu memenuhi panggilan hidup untuk melayani sesama Sama seperti panggilan Afi untuk berdiri yaitu untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas kehidupan Maka juga semangat yang sama yang tentu dibawa oleh figur persona kita kali ini Nah mungkin sudah mulai pada penasaran ya sahabat Afi kira-kira figur personanya Siapa lagi yang datang di bulan ini dan akan kita kenal Yaitu seorang anak perempuan yang adalah anak kedua dari dua bersaudara Dia bersuku Jawa dan saat ini tinggalnya di kota Bekasi Wah jadi para sahabat yang mau cari psikolog di daerah atau domisil ya sama-sama di Bekasi Bisa nih nanti akan berjumpa dengan psikolog kita yang satu ini Dan ia gemar mendengarkan lagu, menonton film, juga menyukai olahraga berkuda Wow Dan ia juga merasa sangat bersyukur karena saat ini menjadi seorang psikolog klinis dewasa Yang punya kesempatan untuk berdiskusi, berjumpa dengan banyak orang yang menarik Yang tentu juga inspiratif dan tentu bisa membantu mereka dalam perjalanan hidupnya Tidak hanya senang berinteraksi dengan manusia Tapi psikolog kita yang satu ini juga senang berinteraksi dengan hewan Atau kita bisa sebut dan kenal sebagai animal lovers Wow dan ini memang sejalan dengan misi hidupnya Yang mau berwelas asih terhadap semua makhluk di bumi Wah semakin penasaran siapa psikolog yang akan kita jumpai di episode kali ini Siapakah dia? Ini dia psikolog Rinda Halo Halo Kak Putri Hai apa kabar psikolog Rinda? Baik Kak Putri apa kabar? Baik-baik Senang sekali bisa berjumpa di episode persona kita Dan ini adalah figur kita hari ini ya Para sahabat psikolog Rinda yang tadi sudah sempat diperkenalkan Adalah seorang psikolog klinis dewasa Yang berpraktik sehari-hari di AVI juga Oke boleh gak nih psikolog Rinda perkenalan dulu sedikit singkat gitu ya Mungkin dari nama Terus sebagai psikolog apa Kalau mungkin sedikit diberikan gambaran lebih jauh lagi Dan kegiatannya sehari-hari ngapain aja sih Kalau sebagai seorang psikolog tuh? Oke thank you Terima kasih Kak Oke nama aku Rinda Rinda Anissa Biasa dipanggil Rinda Aku adalah seorang psikolog klinis dewasa Tadi sudah sempat disebutkan ya Saat ini aku berdomisili di kota Bekasi Dan kegiatanku sehari-hari sebagai seorang psikolog Tentu bertemu dengan klien Kemudian juga menjalankan beberapa projek Seperti support group atau penelitian Dan lain sebagainya Jadi kesibukannya lebih ke situ sih kita Oke Jadi tidak hanya bertemu dengan klien-klien di ruang counseling individual Tapi juga tadi psikolog Rinda sempat menyebutkan support group juga Melakukan penelitian juga harus terus jalan gitu ya Nanti kita akan kulik-kulik lagi lebih dalam tentang Sisi-sisi lain dari psikolog Rinda juga Oke Nah berarti kesehariannya tadi sudah diceritakan juga Nah kita seperti biasa Kayaknya hal yang cukup menarik buat kita akan awali Adalah perjalanan dari seorang psikolog Rinda Untuk bisa sampai ke titik ini nih ya Menikmati atau menjawab panggilan sebagai seorang psikolog Emang dari dulu kah cita-citanya Sudah mau jadi psikolog gitu ya Mungkin kan kalau kita biasanya suka ketemu sama anak-anak TK atau SD Mau jadi apa? Apakah dari dulu sudah jawab aku mau jadi seorang psikolog? Atau gimana sih perjalanannya boleh nih? Kita diceritain sedikit Oke Sebenernya kalau misalnya dari sekecil TK enggak juga ya Karena Kayaknya pas TK tuh kurang tahu gitu Ada profesi namanya psikolog gitu Dulu ngertinya ya dokter gitu Dan itu pun menjadi cita-cita aku Dari awal masa TK kemudian SD, SMP Karena selalu kayak Kalau diajak ngobrol orang tua Kayak ngertinya ya dokter aja gitu Terus semuanya berubah saat SMA Dan waktu SMA itu Nah menyuarankan punya kelebihan dan kekurangan ya Saat itu aku menyadari Aku ternyata enggak terlalu gemar tuh Sama yang namanya matematika gitu kan Dan pas pertama tuh awareness aku sampai di situ gitu Dan kebetulan juga aku dari dulu tuh Suka sama hal-hal yang berbau psikologi Misalnya kayak ada bacaan tentang psikologi Aku suka gitu Aku sering tertarik Dan kadang kayak ngerasa relate gitu Itu waktu SMA Masa-masa kayak masih eksplor diri lah ya mungkin ya Gitu Terus Aku pun menyadari Aku tuh orangnya cenderung observant gitu Kayak aku suka Mengobservasi orang lain Kayak misalnya ngeliat detail penampilan Atau perilaku mereka Kayak ada beberapa hal yang mungkin orang lain tuh gak sadar Tapi ternyata Aku tuh sadar gitu Jadi itu yang juga nyampe ke awareness aku gitu Sampai akhirnya Aku tuh kepo sama surroundings aku Misalkan Kayak dulu jaman SMA Itu ada temen yang misalnya perilakunya gak biasa Gak umum Atau justru kayak Temen yang kayak hobi yang ngeganggu Temen-temen lainnya dan lain sebagainya Itu yang ngebikin aku mikir Apa ya yang ada di kepalanya Kok bisa ya dia bersikap demikian dan lain sebagainya gitu Itu Jadi aku sering wondering gitu Sama lingkunganku yang Di luar sekolah juga Misalnya kayak di keluarga Kok bisa ya Ayahku tuh Orangnya Santai banget Relax banget Sementara ibuku tuh lebih tegas Lebih asertif gitu ya Yaitu yang akhirnya terus Ngedorong aku untuk Coba deh masuk ke psikologi gitu Dan ternyata aku cocok tuh Dengan ilmunya Dan plus-plusnya ya Tentu aku bisa Mencari purpose aku gitu Aku Merasa kayak dengan aku Bisa membantu orang lain Walaupun Sedikit-sedikit gitu ya Itu jadi salah satu Purpose buat aku Gitu sih Dan akhirnya memutuskan Untuk oke lanjut sekolah Untuk mengejar title psikolog Gitu Oke Wah menarik nih ya Dan mungkin Kisahnya ternyata Mungkin juga banyak sahabat Tavi Yang relate Kalau dulu tuh kayak kita template Entah template ataupun tidak Gitu ya Tapi emang Kayak taunya tuh dokter Salah satu Profesi di bidang kesehatan Atau kalau kita seneng sama ini tuh Dokter gitu ya Tapi akhirnya Ternyata psikolog Rinda sendiri Berkembang Dan tadi dibilang Khususnya pas SMA Berarti sebetulnya SMA tuh masih mau jadi dokter ya Kebayangnya ya Betul Oke Nah Nih menariknya kan Tadi psikolog Rinda sempat bilang Kalau Sebelumnya gak pernah tahu Tentang profesi Ada loh Profesi yang namanya Psikolog Taunya ya dokter aja Kemudian ketika SMA Mulai lebih kenal Sama diri sendiri Mulai lebih tahu Oh ternyata tuh Aku tuh orangnya begini Ternyata lebih seneng observasi Punya banyak pertanyaan Terhadap berbagai tingkah laku Manusia di sekitarnya Terus perkenalan pertama Dengan profesi psikolog Tuh dulu awalnya gimana Atau taunya dari mana sih Taunya sebenarnya Sudah mulai SMP SMP itu Sudah kenal Maksudnya yang namanya Dengan guru BK Gitu Dan disitulah mulai Kayak Terpapar Ada loh Profesi yang namanya Psikolog Kamu mungkin minat psikologi Gitu Jadi kayak Dari situ Tapi waktu itu Memang masih kayak Karena belum serius ya Jadi kayak masih menimbang nih Kayak psikolog Apa dokter Kayak Ah dokter aja deh Dan lain sebagainya Jadi pertama kali tau tuh ya Dari guru BK aku sih Guru BK SMP berarti nih ya Betul Ini berarti Para guru BK Punya peranan yang penting sekali Memang ketika Akhirnya membuka Kayak Oh ternyata ada tau Opsi-opsi lainnya Yang mungkin Selain dari yang Kita tau sebelumnya dokter Atau mungkin yang Sebenernya cukup Common lah ya Apalagi sekarang nih Mungkin anak-anak Sekolah zaman sekarang Wah makin luas lagi nih Pilihannya Jadi ternyata dari guru BK Itu bisa membuka Kacamata bahwa Ada lebih banyak pilihan Yang mungkin bisa jadi Lebih pas Lebih spesifik Sama minat kita Setuju Setuju banget Oke nah Perjalanannya ya Kita lanjutkan Perjalanannya Psikologi berikutnya Terus ketika Mau masuk Psikologi Lalu akhirnya Memilih lah ya Jurusan di S1 Jurusan psikologi Tentu kita sama-sama tau ya Bahwa kuliah psikologi Itu gak mudah Dan gak semua orang Juga pada akhirnya Ketika sudah lulus Sebagai seorang Sarjana psikologi Melanjutkan pendidikan Menjadi seorang psikolog Which is Itu pilihan juga Gitu ya Nah terus Perjalanannya Kalau buat psikolog Rinda sendiri Dari yang S1 psikologi Sampai akhirnya Mantap Aku kayaknya Harus lanjut Sekolah lagi nih Buat ambil Master Profesi Di bidang Psikologi Apalagi Juga Kalau kita udah Ambil S2 Perlu sangat spesifik Memilih apa Dan psikolog Rinda pilih Psikolog klinis Nah tapi sebelum Menjawab pertanyaan itu Sebetulnya abis lulus S1 Apakah langsung memilih Atau sempat Ada gap year Dalam arti sempat kerja dulu Dan lain sebagainya Gimana itu Oke jadi setelah lulus S1 Gap year Enggak Gap month Wow Ini bisa dibilang langsung ya Gak pakai Ada gap year Locakan kerjaan dulu Nah ini menarik nih ya Apa yang bikin Makin mantep Jadi gak usah deh Nyoba Bekerja dulu Langsung Pokoknya Akan langsung Milih Psikologi profesi Karena dari awal tuh Aimnya itu Sudah ingin menjadi psikolog Gitu Kayak Yang dibayangkan aku tuh Yaudah Jadi psikolog Dan tau Maksudnya kayak Setelah S1 tuh Aku belum bisa berpraktik Sebagai seorang psikolog Tapi aku juga Melalui proses Eksplorasi juga Maksudnya aku mencoba Bekerja Magang gitu ya Di beberapa tempat Beberapa perusahaan Sebagai Karyawan HR Gitu kan Biasanya kalau psikologi Kesitu ya Dan Ternyata aku Find out bahwa Oh Aku masih punya bayangan Untuk menjadi seorang psikolog Ternyata aku Istilahnya kurang cocok Gitu ya Atau merasa Ingin melakukan Sesuai mimpiku Gitu Jadi kayak Yaudah Dari situ aku mikirnya Udah kita coba aja Daftar langsung deh Oke Jadi Bener-bener Cuman selangnya tuh Beberapa bulan Langsung mantap Nah yang membuat Memilih Secara spesifik Psikolog klinis Dibandingkan kita tahu ya Mungkin sahabat Tavi Juga ada beberapa Yang sudah cukup familiar Bahwa Meskipun sebenarnya sekarang Kita menyebutnya Secara umum Adalah psikolog Umum gitu Tapi kita tahu nih Sebenarnya ada bidang-bidang Minat interest Yang bisa kita dalami lebih Entah misalnya di klinis Di pendidikan Atau juga mungkin Di industri organisasi Atau juga bahkan Mungkin ada di bidang-bidang sosial Yang biasanya mungkin Jalurnya juga beda lagi Tapi apa yang bikin Psikologi Rinda Oke Fix nih Akan klinis nih Gitu Oke Jadi karena Tadi ya Melalui eksplorasi Itu tuh Waktu aku di HR Itu kayak Aku udah mulai Menyentuh yang namanya Psikologi industri Gitu kan Terus At the same time Aku juga masih Baca-baca Atau dapet exposure Tentang psikologi klinis Gitu Dan kemudian Aku ngerasa Oke Ternyata memang Jalanku di klinis Gitu Kayak Kalau untuk yang Kayak Misalnya Kayak Pak Putri Gitu ya Psikologi pendidikan Gitu Itu sebenarnya Aku sempat ada interest juga Tapi ternyata Berdasarkan Kayak Exposure yang aku dapat Kemudian Kayak literatur yang sering Aku baca Yang sering Aku kayak poinnya Ternyata lebih ke klinis Jadi kayak melalui Proses-proses eksplorasi Itu aku mendapatkan Kayak oke Ternyata Lebih masuk ke klinis Nih Diriku Gitu Oke Jadi maksudnya Eksplorasi itu penting ya Ini para sahabat Afi Mungkin Sahabat-sahabat Afi Yang pada masih muda-muda Yang lagi Aduh nih Pilih psikologi itu Gimana ya Baiknya Atau apa ya Bisa di Kita bisa menilik Dari perjalanan Nesi Kolarinda Bahwa eksplorasi itu penting Gue cari tahu Lihat Sebenarnya kita tuh emang Secara spesifik tuh Lebih banyak penasaran Atau lebih banyak pengen belajar Di ranah yang mana Itu bisa membantu kita Untuk memetakan Sebetulnya Bidang mana sih Yang ayah pengen kita pelajari Lebih lanjut Wow Keren-keren Sekali Wah ini menarik ya Nah Melanjutkan Dari perjalanan itu Setelah jadi psikolog Terus sekarang berpraktek Gitu ya Sehari-hari Dan apalagi Mungkin yang menariknya adalah Kalau gak salah Gitu ya Psikologinnya boleh share nih Ini berarti Psikologinnya sudah berpraktek Selama berapa lama nih Sebagai seorang psikolog Sebagai seorang psikolognya itu Officially-nya Sejak bulan Around Maret April gitu ya Tahun 2024 So Sekarang bulan Agustus Sudah berapa bulan tuh Kurang lebih Empat bulan ya Ya oke Empat bulan Nah ini kan hal yang menarik juga Biasanya kita juga Banyak ngobrolin Dan ketemu ketika Psikolog-sikolog Sudah punya Sudah Punya pengalaman Yang Yang bertahun-tahun Gitu ya Tapi kan semua psikolog Yang bertahun-tahun itu Selalu memulai dengan Perjalanan dari Berbulan-bulan dulu juga nih ya Sama seperti Psikolog Rinda Yang juga Lulus Dan Meniti karirnya Memulai meniti karirnya Selama lima bulan ini Kira-kira Sebagai seorang psikolog Yang pada akhirnya Sudah terjun ke lapangan Secara profesional langsung Itu tuh Ada Pengalaman Atau ada pesan apa sih Mungkin ya highlightnya Untuk Para sahabat-sahabat avi Yang mungkin lagi dalam Proses Belajar psikologi Atau mungkin lagi Sekolah keprofesian juga Atau juga Ada yang baru mau lulus Terus Kak Aku mesti ngapain nih Atau How to Career pathnya Atau kita mesti Langkahnya gimana dulu sih Untuk memulai itu semua Oke Iya yang pertama sih Untuk memulai itu semua ya Tentunya Stay on your track Maksudnya Udah tau nih Kayak Jenjang pendidikannya Apa yang perlu Diambil Untuk profesi tertentu Gitu ya Gak cuman psikolog aja Setiap profesi kan Pasti punya jenjang-jenjangnya tertentu Gitu Kemudian juga Salah satu Pelajaran yang Cukup Aku ilhami gitu Dari perjalanannya Adalah bahwa Semua orang itu Perlu berproses Kayak yang aku bilang tadi Gitu Kayak In a bigger context Mungkin Proses itu adalah Bagian dari hidup Bagian dari segalanya Gitu Kayak Sering banget Kayak kita udah tau Hal apa yang perlu dilakukan Tapi Mungkin belum bisa Gitu Karena ya Kita perlu proses Kita lagi memproses Gitu Udah tau jalurnya aja Itu kan sebenarnya Itu hal yang bagus Jadi ya tinggal Kayak menemukan motivasi Kemudian melakukannya Dan dalam melakukan itu Perlu berproses Jadi ya Perlu sabar Sama diri sendiri Jangan terlalu Keras juga gitu Kita perlu lembut Sama diri sendiri Itu sih Oke Wah ini pesan yang terakhir tuh Cukup bisa kita halat ya Jangan terlalu keras Sama diri sendiri Jadi nikmati prosesnya Karena Akan selalu ada Awal dari semua perjalanan Akan selalu ada yang pertama Dari semua pengalaman Jadi Kita perlu benar-benar Menikmati prosesnya Seperti tadi si Kolorinda bilang Dan Selain tadi Jangan terlalu keras Tadi pesan yang pertama juga Powerful banget Yaitu Stay on your track Kita tau nih Betul-betul apa yang Sebenarnya mau kita kejar Mau kita dalami Mau kita pelajari Dan itu harapannya Justru juga bisa membantu kita Untuk Menentukan Kira-kira Career path Yang kayak apa nih Yang mau kita bangun Gitu ya Eksplorasi Pengalaman Dan skill Yang seperti apa nih Kurang lebih gitu ya Betul-betul Oke Oke Nah Selain tadi Kalau misalnya Kita ngomongin soal Memulai karir Dan tentu juga Sudah menemui Sebenarnya kan tidak hanya Ketika baru lulus Kita ketemu sama kalian ya Kalau ngomongin soal Belajar menjadi seorang psikolog Terus ketika ada di kita sekolah Sudah dilatih Untuk ketemu sama kalian-klian juga Bedanya waktu itu masih pakai supervisi ketat Dari para dosen Sekarang sudah enggak Tapi tentu kan sudah bertemu Dengan banyak Wajah Ya tadi Kalau misalnya Di awal Kita sempat memperkenalkan Si Kolorinda juga Bahwa Sudah bertemu dengan banyak orang Yang bisa Memjadikan inspirasi juga Yang bisa membuat tertarik juga Untuk mempelajari Dan membantu perjalanan mereka Boleh enggak nih Si Kolorinda Share Kira-kira Tantangannya apa sih Sebagai seorang psikolog Ketika sedang bertemu dengan Sejauh ya Ke psikolog Rinda Alami Tantangan terbesarnya Sebagai seorang psikolog Itu apa sih Tantangan terbesarnya Adalah Lebih ke diri sendiri Ketakutanku sendiri Kayak 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 Sering banget Mungkin Ngerasa Takut Kayak Oh Aku Bisa enggak ya Ngebantu orang ini Atau mungkin Kalau kasusnya Sesuatu yang rumit Atau Pertama kali ditemui Itu juga muncul Kayak ketakutan Ketakutan itu Apakah aku bisa Ngebantu orang ini Apakah istilahnya Aku bisa ngehandle Case ini Dan menurutku Ketakutan ini Jadi tantangan terbesar Karena Begitu dia muncul Saat di ruang praktek Itu Istilahnya Kalau kita kenalnya Udah enggak mindful Kita sudah tidak And now Kayak kita Udah ngebayangin Kemungkinan-kemungkinan Buruk yang terjadi Padahal kayak Belum tentu terjadi Jadi itu juga Yang bisa istilahnya Kayak Spider web Yang kayak Nangkep kita Kita kayak serangga Yang tertangkap Di jalan Terjebak gitu ya Betul Betul Jadi kayak Menurutku tantangan Terbesarnya adalah Ketakutan yang Naturally sering Dimunculkan oleh Diri sendiri Nah ini juga Sesuatu yang menarik Jadi para sahabat Afi Apakah psikolog Pernah takut Pernah Tentu saja ya Mungkin masih dalam Banyak Dalam banyak Cerita Dan pengalaman Tidak hanya Tadi seperti yang Si Kolarinda bilang Entah karena Case-nya baru Pertama akan ditemuin Entah karena mungkin Ini sesuatu Situasi yang baru Gitu kan Atau ada berbagai Banyak faktor-faktor Yang kadang-kadang Memang ketakutan itu Masih terus hadir Dan wajar Kita kan Sampai bilang Sama klien Gak apa-apa kok Lagi gak baik-baik aja Gak apa-apa kok Ngerasa itu Sejujurnya Kita juga bilang itu Sama diri kita sendiri Betul Betul Karena tadi Yang si Kolarinda bilang Ketakutan itu adalah Tantangan tersendiri Dan Memang wajar Masih ada Nah tapi Ini yang juga penting Gimana sih ketika Ketakutan itu hadir Buat si Kolarinda sendiri Menghadapi Atau overcome The fear-nya Oke Biasanya kalau itu muncul Kalau misalnya sebelum Masuk ke ruangan Counseling Ya pasti aku akan Mempraktekan dulu ya Kayak teknik-teknik Kayak relaksasi Gitu Pernafasan Supaya aku bisa tetap Hadir Konsentrasi dengan Hadiran Klien yang akan datang Gitu Kalau misalnya itu muncul Di ruang praktek Sama-sama juga sih Kayak aku akan Nangkep ketakutan itu Dan mungkin istilahnya Kayak Aku tuh punya Analogi-analogi Tersendiri gitu Di otakku Kayak Oke Kamu simpen dulu Dia di lemari Gitu Kayak jangan muncul Sekarang Tapi it's okay Aku tahu Aku takut Gitu Aku nerima Aku takut Tapi Berusaha fokus juga Dengan apa yang Harus aku lakukan Sekarang Dibandingkan kayak Larut di dalam Ketakutannya itu Gitu Karena ini aku belajar Dari pengalaman Ketika itu datang Dan aku justru Larut Dengan itu Sambil praktek Itu tuh bahkan Kayak Kalian ngomong apa Kadang Jadinya takut Nggak nangkep Justru Dan itu kan fatal Sebenernya Jadi balik lagi Dari proses belajarku Itu aku dapat Pengetahuan itu Oke Wah Jadi itu ya Antara Sebelum Apa namanya Sebelum sesi Kita melakukan Beberapa teknik-teknik Dulu juga Atau ketika sesi Sebisa mungkin Kita punya kontrol diri Untuk Oke Bisa Decide nih Boleh deh Kamu tuh aku Aku Ini kok Aku notice Bahwa kamu hadir Tapi nanti dulu ya Kita nanti akan ngobrol Tapi nanti dulu Gitu ibaratnya Karena sekarang Ada sesi dan lain sebagainya Jadi itu yang bisa dilakukan Oke Nah itu Apa Seperti tadi Sikolog Rinda bilang Sebuah proses belajar Dan memang Juga jadi Apa ya Sesi pertumbuhan Buat diri kita sendiri Sebagai seorang psikolog Ketika ketemu Sama klien-klien Itu juga sebetulnya Itu ya Jadi makanya Kita selalu bilang Atau bahkan Mentor kita Sama-sama gitu ya Bumona selalu bilang Bahwa Klien tuh adalah guru Gitu Jadi gak hanya Sebenarnya ketika kita Ketemu sama klien Tidak hanya kita Yang membantu klien Dalam arti Bahkan sebenarnya Kita sebetulnya Hanya hadir Dan memfasilitasi Sebetulnya kadang-kadang Klien juga bisa jadi guru Dalam proses itu Ada banyak hal Yang bisa kita pelajari Bersama-sama Baik untuk kliennya Ataupun untuk kita Sebagai seorang psikolog Oke Nah kalau tadi Ngomongin tantangan Kita perlu seimbang Untuk juga ngomongin Soal Apa sih Kenikmatan Enjoymentnya Ketika Menjalani profesi Sebagai seorang psikolog Boleh nih diceritain Oke Iya Enjoymentnya Lebih ke Ada sense of satisfaction Ya Kepuasan gitu Kayak Oke aku udah bisa nih At least Ngebantu dia Menyadari Klien ya Sorry Klien Menyadari hal-hal Yang mungkin tadinya Dia gak sadarin Gitu Sesimpel hal itu aja Sebenernya udah gak bawa Happiness tersendiri Untuk diri aku Gitu Dan ini jadi Balik lagi sih Tadi aku sempat mention juga Kayak Sense of purpose Kayak tujuan aku Gitu Kayak Oh aku tuh ternyata Ditempatkan Istilahnya Ditempatkan di bumi Kemudian Aku tuh punya Peran disini Nah itu Gitu Ngasih aku Sense of purpose Makna juga gitu Oke Gitu Dan Tadi sempat disebut juga Aku seneng banget Bisa ketemu sama Orang-orang baru Orang-orang yang Cerita hidupnya Menarik Kemudian juga Ya tadi Karena mereka guru Ya mereka tuh Inspiratif juga Buat aku Gitu There's always Something new to learn Gitu Dari orang-orang yang aku ketemuin Jadi Itu sih Enjoyment-nya Oke Jadi Enjoyment-nya adalah Ketika Bisa ngelihat Bahwa mereka tuh Berprogress Gitu ya Meski mau sedikit Oh tadinya mereka gak sadar Kan satu hal Tentang diri mereka Terus mereka jadi sadar Itu jadi Sebuah kepuasan tersendiri ya Buat kita Melihat bahwa Oh Ini akhirnya ternyata Dia bisa melihat Salah satunya biasanya Ternyata kalau misalnya tadi Sambil dengerin Sekoloh Rinda Juga membayangkan Biasanya tuh ketika Ada klien-klien yang datang dengan Aduh dia mungkin lagi Putus asa Lagi gak oke Lalu kemudian dia punya harapan Punya semangat lagi tuh Kita juga jadi ikut Wah jadi ikut lega Jadi ikut seneng lagi Gitu Dan tadi Juga Kayaknya kata kuncinya Dari si koloh Rinda Misalnya kita ada Keterbukaan untuk Oh Bisa melihat nih Sebetulnya apa yang bisa kita pelajari lagi Dari sini Pertumbuhan apa yang bisa kita lakukan Bersama-sama juga Itu satu Proses yang Dan itu Continue ya Kalau kita bisa bilang Tadi Karena memberikan Makna bahwa Oh kita tuh masih Masih ada perannya loh Di bumi ini Untuk bisa berkontribusi Untuk bisa do something For others Gitu Mungkin kita gak Ibaratnya kita tidak Mengubah satu Koloni Satu koloni Maksudnya satu RT gitu ya Misalnya Tapi at least Mulai dari satu individu ini Justru juga bisa memberikan Kepuasan tersendiri Si koloh Rinda pribadi Ini secara khusus Oke Wah memang selalu menarik ya Kalau misalnya kita ngobrolin Dan ketemu sama figure-figure persona kita Nah Karena tadi udah ngomongin yang serius-serius Kita mau nge-game sebentar ya Si koloh Rinda Ini Santai aja Gampang Pertanyaannya Karena tujuan game sih adalah Mau Kenal lebih-lebih kenal Kalau seperti tagline-nya persona Kita mau mengenal Lebih dekat Sosok C Atau pribadi si koloh Rinda Ada beberapa pertanyaan Pertanyaannya gampang Singkat Tidak perlu mikirin Jawabannya gak ada bener-bener salah ya Biasanya kalau tes Psikologi Dibilangin gitu ya Gak ada bener-bener salah Tepribadian ya Betul Karena ini tentang Psikolog Rinda Yang kita mau tahu Lebih jauh Oke Pertanyaan pertama ya Dari games kita adalah Siapa sih tokoh idola Si koloh Rinda Di masa kecil Tokoh idola Ini kalau muncul namanya Atau sosoknya Akan ketahuan Angkatan berapa Waktu kecil suka banget Hana Muntana Kau gak Oh my god Hana Muntana Iya betul Itu salah satu idola ya Betul Kenapa tuh kalau boleh Tidak Karena dia sering muncul Di TV aja sih Aku anak Disney Terus kayak Dia sering muncul Terus kayak acaranya tuh lucu Jadi kayak aku suka Dan dia kan kayak Girl icon Di masanya ya Iya Setelah itu gitu ya Aku suka kayak dia Dandannya Terus kayak The way dia tahu Berarti suka yang Girly-girly gitu ya Oke Hana Muntana Siapa mungkin boleh Sahabat Afi Yang ternyata Seangkatan sama si koloh Rinda Yang idolnya juga Hana Muntana Boleh langsung ditulis ya Jadi ada di era-era yang sama Gak tuh anak sekarang Ini gak ya Ada gak ya Tokoh-tokoh yang serupa Dengan itu ya Iya tuh Aku gak ngikutin tuh Iya udah gak ngikutin ya Kalau kita sekarang ya Nah selain tokoh idola Ini juga yang menarik Dulu tontonan favorit Waktu kecil apa Tontonan tuh bisa film Berarti gitu ya Bisa film movie Atau bisa mungkin Yang ada di TV Atau mungkin kayak tayangan Kan dulu udah banyak Tayangan-tayangan Anak-anak juga ya Apapun itu Ada gak Mungkin Daripada aku jawab Hana Muntana lagi ya Hana Muntana Surely Salah satu Favorit aku gitu Tapi Waktu aku lebih kecil lagi Aku suka nonton Ini Kayak semacam National Geographic Tapi dia di CD gitu Jadi belum di channel Oke Belum di channel Itu Iya terus Kayak dulu tuh Aku gak mau makan Kalau misalnya Gak disetelin Kayak tentang National Geography Tentang hewan-hewan gitu Mungkin That's why Tontonannya Oh tapi Ini tentang hewan Berarti National Geography Ada spesifik Mungkin wild animal Atau Laut Atau apa Gitu Yang waktu itu sih Wild animal Aku ingatnya Birds Oke Ini menarik Andai Semua anak-anak Gak semua sih Maksudnya Kalau misalnya sekarang Mungkin kalau misalnya ada yang juga Mau nonton Sambil nonton Nat Geo Mungkin orang tuanya Oke-oke aja ya Iya Asalkan bukan yang Ada gansinga ya Iya Betul Oke Sampai sekarang masih kan nonton Nat Geo juga Sekarang udah berkurasi Mungkin nontonannya yang lain ya Yang berkaitan sama Minat-minat lainnya ya Oke Nah ini masih terkait Hal favorit Tapi mungkin gak Terpatok di masa kecil Tapi Jajanan favoritku adalah Aku suka banyak hal Tapi salah satu yang Kau makan kah berarti? Iya aku suka Makan aku suka jajan gitu Aku suka banget jajanan Kau di jajanan itu Menurut aku kayak Oh menarik gitu Iya Mungkin yang lewat aja Di otakku sih Kayak Mbak Wan Mal Wow Jajanannya cukup berat ya Oh Itu makanan ya Iya Jajanan Kayak kaki-kaki gitu Itu memang Masuk ke kategori jajanan Buat kita ya Karena kan Milahnya kan kuah Terus bakso-bakso gitu Oke Ada lagi ya Jajanannya Selain baso malam Tadi Yang lebih kecil Mungkin kayak Aci-aci gitu Kayak Cilor gitu Itu menarik loh Semua peracian ya Mau dibilang cilor Dibilang cilung Dibilang cilung Lagi sih sekarang Cireng Banyak Iya Oke jadi Ini para Selamat Black Afi Atau siapapun Yang kayaknya Kira-kira Kalo mau ngirimin makanan Buat sih Kalo kerinda apa Nah itu deh Kalo gak baso malam Peracian Udah pasti dimakan Oke oke Ini jam-jam segini Apalagi jam-jam jajan ya Kalo ada yang lewati Buji-buji Di rumah Itu kan sangat menarik ya Oke Nah yang berikutnya Adalah Kalo kamu marah Kamu akan Teks Orang terdekatku Oke Langsung cerita Berarti Oke Jadi itu kayak Line one-one-nya lah ya Langsung cerita Oke Nah selain marah Berikutnya adalah Satu hal Yang bikin kamu happy Adalah Makan-makanan enak Makan-makanan Setuju Kalo kita bilang Tidak ada logika Tanpa logistik Karena kita Makan untuk menjaga Mood kita tetap baik Betul 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 Oke Nah ini pertanyaan terakhir Yang juga kayaknya Berhubungan dengan Salah satu kesukaannya Si Kolorinda adalah Salah satu hewan Yang pingin banget Dipelihara Tapi belum kesampaian Kapibara Kapibara atau enggak Oh my god So cute Aduh Oh ini menarik ya Oke Berangkat dari situ dulu Sekarang berarti Si Kolorinda punya Hewan peliharaan apa nih Sebagai seorang Animal lovers Aku Mainly fokus ke Kucing aja sih Aku gak Melihara hewan lain Ada ikan sih Tapi Ikan dan kucing Aja sih Sisanya kayaknya Kalau disatukan Dalam dunia yang sama Agak berbahaya Oke Apa tuh misalnya Iya maksudnya Kayak misalnya Aku punya burung juga Itu kan Misalnya aku punya burung juga Kayak kayaknya Akan berbahaya deh Dengan kucing-kucingku Yang Sekolorang pesawat Jadi Harus menjaga ini ya Ekosistem Hewan di dalam rumah juga ya Betul Kayak ikan aja tuh Aku kasih jaring gitu Supaya gak di Karena takutnya dia Berlalu juga Iya Terus kau melihat Ini video lucu Yang berseliveran Di media sosial Dimana kucingnya Tiba-tiba ada Di dalam akwarium Betul Oke Nah Berarti salah satunya Kak adalah Kapibara Ini Ini kayak Bakat list yang harapannya One day Bisa terwujud Kak Atau Gimana Karena Kamu nanti Kapibara Pilihannya Untuk terwujud Kayaknya Kemungkinannya Kecil ya Karena kayaknya Dia ribet tuh Dengan perizinannya Dan lain sebagainya Tapi aku seneng aja gitu Kalau ngelihat Kayak Di sosmed Kayak ada Either di zoo Atau kayak ada orang Di luar Jadi tuh ada beberapa orang Melihara kapibara Dan mereka tuh lucu Betul So cute banget kan Oke siapa tau Kirain nanti punya mimpi Kayak pengen kayak Kayak ini kan Kalau kita tau Salah satu Public figure Evan Hakim Yang kayak punya Kebun binatang Sendiri Siapa tau ya Tapi gak ya Belum Oh amin Berarti pengen Amin dulu Amin dulu Nah ini menarik nih Si Kolorinda ya Sebagai seorang animal lovers juga Kalau misalnya kita bisa Obrolin Dan bisa Mungkin si Kolorinda Bisa menceritakan Lebih lanjut Sebetulnya Ada gak sih Kaitannya Atau pengaruhnya Atau Apa Kalau misalnya kita Biasa bilang Maka bahasa penelitiannya Kayak kontribusinya Hubungan atau interaksi Si Kolorinda Dengan hewan-hewan ini Secara psikologis Posesnya buat Si Kolorinda nih Apakah mereka juga jadi Kayak Copying stress Kayak salah satu Aduh teman Yang bisa membantu Merilis stress Dan lain sebagainya Atau kayak gimana sih Gimana hewan-hewan ini Jadi Sesuatu yang juga Bagian penting nih Buat si Kolorinda Iya Far share sih Maksudnya mereka tuh Ngebantu aku Untuk bener tadi Kayak ngerilis stress Juga gitu Kayak kalau misalnya Aku stress banget Atau sedih banget Gitu Kayak aku tuh cuman Pengen kayak Meluk kucingku gitu Terus kayak Aku gak tau nih Aku GR atau enggak ya Tapi kadang tuh Kalau misalnya Apalagi sedih Terus nangis Terus kayak Ada aja gitu Kayak ngerti Dan maunya kayak Nempelin aku terus Gitu Jadi Menurut aku punya Hewan peliharaan itu Punya Sisi terapetiknya sih Secara psikologis Kita Oke itu ya Ternyata sebenarnya Tadi Seperti deskripsi di awal Bahwa Ingin berulas asih Sama semua makhluk hidup Karena sebetulnya Kita sesama makhluk hidup Itu juga saling Memberikan ulas asih Bahkan mungkin Gak hanya sama hewan Tapi juga Kalau kita membayangkan Bagaimana tumbuh-tumbuhan Bisa hadir di sekitar kita Dan ngasih udara Ngasih oksigen juga Menjaga Kasih imbangan Alam dan dunia ini Ternyata Kita tuh semua Sangat amat saling Mempengaruhi Dan tadi Seperti yang si Korinda bilang Itu tuh jadi Salah satu hubungan Terapeutik juga Nah Ngomong-ngomongin soal itu Ada gak sih Mungkin Kita sebutin apa Mungkin ritual khusus Atau ritual tersendiri Yang si Korinda lakukan Ketika Lagi stres Atau mungkin Lagi mempersiapkan diri Untuk praktek Bersama dengan Kucing Kucingnya Ada berapa kucing nih Kalau dirumah boleh tau Ada 12 Tadi saya pikir Luarnya ada 2 Berhenti di 2 Di belas ya Di belakang Ada 12 Luar biasa Nah gimana tuh Sikoh Lorina Kalau dari aku Ritual khususnya sih Gak ada gitu ya Cuman Kayak Bersama kucing-kucing Ini aku ngerasa Tadi Bisa lebih tenang aja sih Gitu Kalau misalnya aku Gundagulana Gitu kan Ya kita kan sebagai manusia Ketika mau menerima klien Atau setelah sesi dengan klien Kadang ada evaluasi diri Yang mungkin kurang Kurang berhasil nih Aku gitu ya Itu hal-hal itu kan Normal untuk muncul ya Itu mereka menyediakan Kayak Ketenangan sih Buat aku Gitu Wow Ya jadi Mereka memang Menghadirkan Ini ya Kesejahteraan psikologis ya Membantu Kita ngerasa lebih tenang Untuk ngerasa bisa lebih Berkurang stress ya Dengan Kadang juga Kita tahu bahwa Di beberapa Bukan di beberapa kasus ya Mesti kita bisa tahu bahwa Ada penelitian juga sudah bilang Kalau ketika kita menyentuh Bulu-bulu mereka Punya sentuhan Khususus sama mereka Itu somehow Ada beberapa orang Memang bisa Jadi ngerasa lebih tenang Jadi bisa ngerasa Lebih relax Gitu Apalagi buat orang-orang Yang mungkin emang Cukup sensitif nih Secara sentuhan Memang butuh ada Rangsangan-rangsangan Dimana ketika Memegang sesuatu yang Lebih lembut Yang lebih halus Itu jadi lebih Relaxing Dan itu ternyata Sangat ber Berguna Buat kesejahteraan Psikologis kita Jadi 12-12 nya Berarti diurus Sendirin ya Psikolog Rinda Iya Betul Ini berarti Kalau sedikit Kita boleh Tanya apakah ini Kayak Hasil peranakan Sendiri Ya gitu ya Atau Emang kayaknya Biasanya ada Ada adopsi juga Atau misalnya Rescue juga Atau kayak apa nih Biasanya Mungkin para Ini pengelola Terus juga bisa berbagi Iya Yang peranakan ada Tapi yang kayak Adop juga ada Banyak Beberapa Dari kucing aku adalah Adopsi di Yang kucing-kucing Pinggir jalan gitu Maksudnya kayak Anak kucing Kecil Di pinggir jalan Terus kayak Aku ambil Karena mereka Emang butuh bantuan Dan lain sebagainya Gitu sih Jadi Terawat sampai sekarang Oke Ini berarti kita Mungkin kalau dia Sahabat Afi Atau misalnya kita Ada yang berbagi Informasi soal Perawatan kucing Atau Membangun Cat community Kita punya Sikolorinda nih ya Yang cukup Ahli Dan cukup Memahami lah ya Buluk kucing Dan lain sebagainya Jadi Bahkan Dari mereka kecil ya Berarti Sikolorinda juga Taking care Para kucing-kucing ini Wow Oke Nah Tadi Sikolorinda Sampat bilang Sampat sedikit Menyingkung bahwa Kadang-kadang kita Sebagai psikolor Tuh juga Gak selalu baik-baik aja Jadi Salah satunya Kalau buat psikolorinda Punya interaksi Sama hewan Tuh jadi hal Yang sangat menenangkan Kalau misalnya Psikolorinda Boleh cerita nih ya Misalnya Salah satu kisah Kalau kita bisa bilang Kisah Sukses Dan juga Kisah kegagalan Atau mungkin Kegagalan nih Kita tadi bisa bilang Entah karena kita juga Ngerasa bahwa Kok kita orang optimal ya Atau mungkin ada hal Yang kayaknya Mengganjal Gini ya Boleh gak sih Menceritakan Kisah yang jadi Pembelajaran gitu ya Yang mungkin Lagi tidak cukup oke Dan juga Kisah sukses yang pernah Psikolorinda Alami nih Mungkin dapet inspirasi Atau dapet pembelajaran Penting dari klien juga Gimana Oke Kisah Merasa gagal gitu ya Aku Pernah merasa gagal Tadi salah satunya adalah Ketika Tadi aku Nggak here and now Aku nggak mindful gitu Yang pada akhirnya Aku missing beberapa Cerita klienku Dan Itu Jadi Pembelajaran Buat aku gitu Walaupun pada akhirnya Di sesi itu Aku tetap bisa Catch up Cuman kan akhirnya Perlu effort yang lebih gitu Untuk Catch up ke cerita itu Gitu Perasaan gagal juga muncul Kadang kalau misalnya Ketemu sama klien Yang mungkin Dia belum siap Untuk menerima Perasaannya Masih berproses gitu ya Belum siap untuk Berubah dan lain sebagainya Itu Kadang Ada perasaan Seperti itu Ketika aku memang Sedang tidak Rasional gitu ya Kayak Dengan klien yang Maju mundur gitu Padahal memang sebenarnya Lagi proses aja Gitu Itu sih Sense of Failure Kayak kegagalan Perasaan kegagalan Padahal sebenarnya Kalau dipikir-pikir lagi Ya mungkin itu Part of the process aja Gitu Gitu Terus kalau misalnya Kisah yang Keberhasilan Aku suka Nanya sih Ke klienku Kayak Feedback mereka Seperti apa Misalnya Dari Akhir pertemuan Kemarin Sampai pertemuan Yang saat ini Hari ini Kayak kabarnya Dimana Adakah Perkembangan Perubahan Sekecil Apapun Gitu Itu selalu Aku tanya Inciden Pada akhirnya Ketika memang ada At least Sense of Lega Atau Kayak Perubahan Kecil Gitu Itu menjadi Suatu hal Yang Patut Diapresiasi Gitu Oke Wah jadi Di satu sisi Ada masa Dimana Gak cukup Oke Karena mungkin Juga situasi Kliennya Atau juga Situasi Kitanya Yang Kayak Oh Kita Kadang-kadang Sebagai manusia Ngerasa Oh Kayaknya We can do Better Nih Atau Ini Harusnya Sesi ini Bisa berjalan Lebih Baik Tapi Tentu saja Kadang-kadang Tidak Semua berjalan Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Tapi Kita Kemudian Perlu Deal With The Condition Gitu Ya Tapi Disitu Lain Juga Tadi Saksesorinya Adalah Ketika Seseorang Berprogres Ngelihat Pertumbuhan Mereka Itu jadi Memeramun Dimana Kita Juga Ngerasa Oh Kita Ternyata Bisa loh Memperjuangkan Ini bersama-sama Dengan klien Memproses Ini bersama-sama Ada Nggak Sih Satu Atau Mungkin Salah Satu Kisah Perjalanan Bersama Dengan Klien Yang Sangat Berkesan Buat Sekolah Rinda Sampai Hari ini Dan Cukup Membekas Dan Mungkin Ngasih Kesan Atau Pembelajaran Tertentu Aku Cukup Tersentuh Dengan Salah Satu Klien Ketika Ngomongin Soal Makna Hidup Kayak Kehilangan Makna Hidup Lebih Tepatnya Tidak Menyadari Makna Hidup Itu Bisa Menjadi Penyebab Keadaan Mental Kita Menurun Kurang Baik Dalam Artinya Klien Sampai Depresi Karena Merasa Buat Apa Aku Hidup Gitu Tapi Setelah Dieksplore Bareng Bareng Dan Ternyata Makna Hidup Itu Perlu Disadari Kadang Perlu Dicari Juga Dan Gak Selalu Berasal Dari Diri Sendiri Bisa Berasal Dari Orang Lain Ternyata Aku Hidup Untuk Kalau Keisku Kemarin Untuk Membantu Orang Tuh Aku Jadi Itu Yang Cukup Menyentuh Aku Bahwa Ternyata Punya Makna Hidup Gak Sesimpel Ngejalan Kesaharian Dengan Lancar Kerja Belajar Dan lain Sebagainya Tapi Punya Sense of Meaning Itu Ternyata Penting Untuk Kesehatan Mental Kita Oke Jadi Kayak Diingetin Terus Si Sesi Bersama Kulian Itu Bahwa Sense Of Meaning Tadi Bagus Banget Yang Si Kalian Dari Bilang Bahwa Gak Hanya Kita Hidup Menjalankan Rutilitas Kita Dari Hari Ke Hari Kerja Dari Hari Ke Hari Tapi Juga Kita Perlu Tahu Maknanya Kenapa Dan Arti Kita Hidup Masih Hadir Di Hari Ini Dan Menjalankan Apa Yang Kita Sedang Jalankan Itu Penting Banget Mendengarkan Sharing Dari Psikolog Rinda Tentang Ketika Sudah Menjalani Profesi Ini Tadi Perjalanannya Panjang Kita Tahu Dari Mulai Mencoba Memantapkan Hati Dan Mencari Psikolog Adalah Jurusan Yang Tepat Buatku Mantap Untuk Menjadi Seorang Psikolog Psikolog Di bagian Klinis Dengan Segala Perjalanan Selama Ini Apa Makna Profesi Ini Buat Psikolog Rinda Pribadi Buat Aku Ngerasa Pekerjaan Ini Ngasih Maknanya Secara Internal Dan Eksternal Kadang Setelah Saya Situ Sering Ngerasa Oh Ini Ini Path Dan Aku Bersyukur Karena Itu Aku Ngemaknanya Aku Berperan Sebagai Pemandu Yang Ngebantu Orang-orang Yang Mungkin Lagi Kebingungan Aja Orang-orang Yang Lagi Kesulitan Yang Ketemu Sama Aku Untuk Kembali Nemuin Path Mereka Dalam Hidup Dan Jadinya Kayak Nyambung Juga Sama Kayak Tujuan Aku Sense Of Purpose Mungkin Ini Hal-hal Yang Nyambung Jadi Kayak Balik lagi Aku Ngerasa Oh Di Dunia Ternyata Aku Ditempatkan Aku punya Tujuan Gitu Gitu Sih Kurang Lebih Aku Memaknai Seperti Itu Oke Jadi Sebagian Tujuan Dan Peran Yang Dititipin Gitu Sebagai Seorang Psikolog Boleh Biasanya Kita Akan Memberikan Pesan-pesan Buat Para sahabat Afi Yang Mungkin Sedang Struggle Dengan Kesehatan Mentalnya Sedang Berproses Kira-kira Dari Seorang Psikolog Rinda Pesan-pesan Apa Yang Mau Dibagikan Untuk Teman-teman Sahabat Afi Yang Sedang Struggle Dengan Masalah Kesehatan Mental Take It Easy Saber Saja Dengan Proses Yang Lagi Dijalani Sekarang Mungkin Sedang Banyak Yang Struggle Tapi Juga Belajar Untuk Healing Untuk Pulih Itu Kita Perlu Untuk Take It Easy Gak Mesti Buru-buru Kok Karena Terlalu Lama Itu Juga Gak Ada Parameternya Jadi Jadilah Lembut Sama Diri Sendiri Wow Indah Sekali Pesannya Take It Easy Dalam Arti Pelan-pelan Aja Karena Tadi Ini Kalau Misalnya Kita Bisa Ingat Salah Satu Pesannya Sikor Indah Buru-buru Tuh Juga Tidak Ada Parameternya Sahabat Afi Dan Akan Sangat Berbeda-beda Buat Satu Orang Dengan Orang Lain Jadi Terus 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 Berproses Dengan Diri Sendiri Dan Jadilah Lembut Wow Ada Kita Suka Lupa Tadi Suka Kayaknya Kalau Buat Diri Sendiri Pengen Hard Terus Pengen Keras Terus Pengen Cepet Ayo Dong Geregetan Tapi Jadilah Lembut Kepada Diri Sendiri Wow Thank you Banget Sikolorinda Untuk Menutup Seperti Biasa Kita Punya Pertanyaan Estafet Yang Dikasih Sama Sikolorinda Untuk Figur Persona Berikutnya Tapi Sebelum Itu Kita Juga Punya Titipan Pertanyaan Dari Figur Yang Sebelumnya Buat Sikolorinda Tadi Belum Seperti Jawab Di Bulan Lalu Ada Sikolorinda Yang Hadir Di Persona Dua Pertanyaan Sekaligus Sikolorinda Tidak Tanggung Langsung Kasih Dua Pertanyaan 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 Pertama Betul Ya Itu Boleh Dijawab Sikolorinda Oke Ini Sebenarnya Aku Sempat Berefleksi Ada Apa Di Balik Pertanyaan Itu Sebenarnya Ini Kalau Sikolor Dikasih Pertanyaan Pasti Langsung Menganalisa Dulu Ada Apa Di Balik Pertanyaan Itu Ya Mungkin Ini Kayak Mengungkap Tendensi Atau Kecenderungan Orang Dalam Membuat Pilihan Kali Ya Tapi Aku Berusaha Memikirkan Ini Dengan Simple Kayak Kayaknya Aku Akan Memilih Bawah Laut Oke Kenapa Alasannya Adalah Karena Kita Di Bumi Ada Yang Dekat Istilahnya Ke bawah Laut Walaupun Bawah Dalam Juga Tapi Kenapa Kita Harus Perjalanan Jauh Terbang Tinggi Ke Angkasa Untuk Melih Angkasa Di Bumi Betul Di Saat Di Dalam Buminya Di Palung Ter Dalam Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Ambil Juga Gitu Sih Apa Implementasinya Kita Tanya Siklorinda Pertanyaan Pada Sahabat Tafi Juga Boleh Ikutan Jawab Karena Pertanyaannya Menarik Kira-kira Lebih Pilih Menjelajah Luar Angkasa Atau Kedalaman Laut Tadi Siklorinda Dalam Laut Aja Yang Dekat Sama Kita Sama Banyak Hal Yang Mesti Kita Lihat Di Bawah Sana Dibandingkan Kita Harus Keluar Dari Bumi Ini Gitu Mungkin Sahabat Tafi Punya Pilihan Dan Alasan Yang Lainnya Boleh Dishare Menarik Sekali Oke Ada Lagi Alasannya Siklorinda Kenapa Menjelajahi Di Bawah Laut Mungkin Aku Orang Yang Lebih Menyukai Laut Dibandingkan Istilahnya Kayak Terbang Atau Melihat Pemandangan Dari Atas Kayak Aku Lebih Suka Pantai Ke Laut Jadi Mungkin Ada Relasinya Ada Ini ya Faktor Ketertarikan Berarti Kalau Suruh Pilih Laut Sama Gunung Akan Lebih Pilih Laut Ya Oke Sip Sip Kita Lanjut Ke Pertanyaan Kedua Yang Juga Menarik Yaitu Kalau Tidak Menjadi Saran Psikolog Hari Ini Kira-kira Akan Jadi Apa Karena Ketertarikan Aku Awalnya Dokter Tapi Aku Juga Tertarik Sama Hewan Kayaknya Aku Jadi Dokter Oke Jadi Kalau Dikombinasikan Menjadi Saran Betul Tadi Sudah Menjawab Pertanyaan Dari Psikolog Inta Dari Psikolog Rinda Kita Sudah Dengar Jawabannya Sekarang Saatnya Psikolog Rinda Yang Kasih Pertanyaan Estafet Untuk Figur Persona Di bulan Depan Boleh Apakah Pertanyaannya Pertanyaan Dari Aku Adalah Sebutkan Ceritakan Juga Momen Hidup Yang Ajaib Atau Keajaiban Dalam Hidup Teman-teman Rekan-rekan Psikolog Oke Ini Pertanyaannya Dalam Sekaligus Menarik Jadi Menceritakan Keajaiban Yang Pernah Terjadi Dalam Hidup Wow Baiklah Ini kita simpan Bagi para sahabat Afi yang mau tahu Kisah Keajaiban Figur Persona Berikutnya Jadi Tunggu Aja Di Episode Persona Bulan Depan Kita akan Dengar Jawaban Dari Figur Yang Menjadi Tamu Kita Oke Pertanyaan Pertanyaan Sikolo Rinda Tadi Akhirnya Menutup Dan Mengakhiri Episode Persona Kita Kali Ini Semoga Lewat Episode Kali Ini Tentu Saja Harapannya Seperti Tagline Persona Kita Bisa Kenal Lebih Dan Lebih Kenal Dengan Sikolo Rinda Dan Tentu Saja Semoga Sikolo Rinda Dikasih Kesehatan Ruf Untuk Bisa Menikmati Dan Menjalani Panggilan Hidupnya Dan Tentu Aja Buat Para Sahabat Afi Yang Juga Mungkin Ingin Berkonsultasi Ngerasa Lagi Cukup Oke Butuh Bantuan Profesional Untuk Menguraikan Apa Yang Lagi Dialami Bisa Banget Akses Layanan Sikolo Sahabat Keluarga Dan Ada Sikolo Kita Mungkin Akan Ketemu Di Asyar Asyar Al Ini Atau Juga Para Sahabat Siapa Tahu Akan Bertemu Dengan Sikolo Rinda Di Ruang Aktik Terima kasih Selamat Berkanya Saya Ardelia Putri Dan Sikolo Rinda Pamit Undur Diri Bye Sampai Ketemu Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai Jumpa Sampai